Hai lagi teman-teman kali ini kita lanjut panen semangka ya teman-teman ini loh nih semangka yang besar sudah dibuka hasilnya manis teman-teman semangka kuning ini kita mau panen lagi yang satu ini yang kecil dek aku karena sudah matang dan manis kita ambil yang satu teman-teman enggak gosong-gosong-gosong-gosong airnya gosong ini anggur yang kemarin masih teman-teman buat kakak semangkanya teman-teman unboxing semangka hasil panin sendiri sangat ini manis sekali teman-teman sudah tua sekali ini eh berundung ini saru ini ditutupin gini wah berbatin tua aku yang kecil kemarin habis panen anggur terus panen apa cek semangka enak cek enak warnanya apa mas semangkanya itu manis sekali ya manis coba kita lihat yang kecil cek itu kelihatan itu saru eh gini eh ini gosong coba dibuka yuk wih warnanya apa ya belum matang ya masih hijau ibu ada yang hijau abu masih belum matang ini kayak enak abu tapi udah matang enak belum enak 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 ini ya cek ini udah manteng teman-teman manis sekali canteng 3 unboxing semangka hasil tanam sendiri teman-teman canam sendiri dari biji ini loh temen-temen beli semangka ini bijinya saya semai tumbuh terus saya tanam teman-teman bisa berbuah dan bisa dimakan teman-teman jangan manis sekali enak ya lanjut kita review ini pohon anggur yang dari ini pohon anggur yang saya stek dari batang teman-teman batang yang batang anggur yang mau saya buahkan ini anggur ini ini kan saya pruning teman-teman batangnya saya ambil terus saya semai di planter bag kecil-kecil hidup teman-teman terus saya pindah ke pot ini ini saya coba-coba tanam di ember kecil ya tidak sengaja teman-teman tumbuh anggurnya bisa tumbuh dan selebat ini teman-teman ini cuma dari batangnya teman-teman batang yang saya ambil dari anggur minel yang mau saya buahkan yang saya pruning ada banyak teman-teman yang disana terus ini juga ini dari pruning ada tiga teman-teman empat yang satu saya kasihkan ke orang dan alhamdulillahnya ini saya coba untuk membuahkan saya potes pucuk hasilnya membawa bunga teman-teman bunganya sangat besar ini teman-teman bunganya ternyata anggur hasil stek batang bisa cepat berbuah juga teman-teman tidak kalah dengan yang disambung pucuk teman-teman yang disambung lokal sama impor itu itu kan sudah terbukti mudah dibuahkan dan ini yang dari on road dari batangnya sendiri saya tancap-tancap hidup terus saya coba untuk potes pucuk karena batangnya sudah coklat saya mencoba untuk membuahkan dan hasilnya alhamdulillah membawa bunga dua teman-teman satu dua yang ini belum pada sepro teman-teman karena ini ada tiga batang yang ini juga nanti mau saya buahkan karena batangnya sudah cukup tapi saya tunggu sampai bahunya batangnya agak besar dik batim habis semangka habisin semua semangkanya dik kakak gak dikasih ini saya mau siram-siram dulu teman-teman ini sangat panas sekali kalau lupa nyiram ini pada kisut teman-teman ini sudah banyak anggur saya yang ada rontok barna kisut teman-teman saya lupa siram ini seperti ini teman-teman ada rontok ini juga ada rontok yang matang-matang habis teman-teman rontok ini habis dibanen habis dibanen nanti ini saya mau kasih media tanam baru tapi cuma seperempat kaca teman-teman kasih PLC lagi terus diistirahatkan dulu biar pohonnya terisi nutrisi kembali baru kita buahkan capi nya ada berbuah terus ini teman-teman dengan pupuk POC cair semua tanaman mudah dibuahkan mudah berbuah contohnya anggur ini teman-teman tanpa pupuk pembuahan ini cuma POC poster pembuahan dari limbah sampah teman-teman seperti ini anggur bisa berbuah lebat walaupun tanpa pupuk mahal demikian update panen semangkanya ya teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe salam satu hobi selamat berkebun komen dan subscribe komen dan subscribe komen gajah dan subscribe ukan